woi cuy ya disini ada kabel ya cuy berbagai banyak kabel cuy dengan ini yang gua pegang pertama ini adalah kabel bawaan Lenovo cuy ya dan kabel bawaan Lenovo ini ya termasuknya original cuy ya original bawaan soalnya bawaan dari pabriknya langsung gitu ya sampai pabrik pabriknya pun gua borong cuy ya anjay oke disini untuk desainnya seperti ini cuy ini udah kucel banget udah lama bert dari gua SMK itu masih ada aja gua bawa-bawa ke ini dan ini ada bunderan kayak gini cuy ini bunderan siri khas dari Lenovo cuy ya kabelnya oke disini ada yang hitam cuy untuk yang hitam ini sepertinya sih ini gua belinya murah cuy ya murahan gitu cuy ya antara 10ribuan mungkin cuy ya karena ini enggak ori gitu cuy ya oke dan si merah ini cuy ini kabel merah ini juga Hai gue beli juga cuy dan ini bawaan dari Mofit ya cuy dan ini kabel ini udah ada brandnya cuy brand dari aksesoris Mofit ya ini adalah aksesoris mungkin bisa jadi ternama itu ya cuy soalnya disini udah ada mereknya Mofit cuy jadi emang udah terpercaya baguslah aksesoris dari si Mofit ini cuy dan disini gua bakal ngetes semuanya ya semua kabel gua tes antara bawaan pabrik dan bawaan aksesoris dan disini ini ada kabel Mi ya ini Xiaomi ini kayaknya KW ya cuy ya soalnya ini gua beli juga cuy cuma 10ribuan juga cuy sama cuman nggak tahu nih kecepatannya bakalan original juga atau KW gitu ya dan disini gua bakal tes dengan alat ya alat yang bernama ampermeter cuy ya karena dengan alat ini kita bisa melacak apa ya melacak gerak-gerik kecepatan transfer ampermeter gitu ya nah ini alatnya cuy disini gua pakai charger Vivo yang udah support fast charging banget gitu ya cuy ya yang kemarin gua review itu tembus 1,5 amper gitu ya cuy dan disini masih 0 amper karena gua belum colokin ya oke disini gua bakalan colokin dulu untuk kabel yang pertama oke cuy ya jadi gua bakalan coba yang pertama itu di kabel Xiaomi yang putih ini aja ya ini kabel murahan juga cuy karena gua mau ngetes aja ini bakalan cepet atau enggak gitu ya mungkin kabel yang agak murah ini kurang stabil biasanya cuy dalam pengecesan dan kita tes ke sini cuy dan dia cuma dapat 0,3 ampere gitu cuy di 5 volt 0,3 ampere dan disini dropnya nggak terlalu parah ya cuy 30 ke 29 gitu nggak terlalu parah dropnya si kabelnya dan disini 88% cuy oke jadi di HPnya ini ngaruh juga cuy kalau HPnya masih 88% belum habis-habis banget baterainya gitu jadi itu pengaruh juga cuy di kecepatannya ya walaupun nggak terlalu kelihatan kan juga gitu ya kecepatannya cuman ngaruh aja di bagian ampermeternya itu cuy itu paling maksimal kalau baterai 88 biasanya tembusnya 0,5 doang sih soalnya mode aman sih dan disini gua pakai kabel yang hitam cuy disini gua bakalan cek berapa output yang dikeluarin di kabel si hitam ini ya cuy ya wah ini 0,1 cuy ini lebih berat parah bet ya dan tegangannya itu nggak stabil banget cuy tadi gua udah lihat tuh turunnya tuh turunnya drastis banget cuy aduh nggak bisa nih nih 0,0 lagi ya parah bet oke kita nah next ke kabel bawaan HP gua nih bawaan dari si Lenovo nya ya cuy gua colokin dulu nah oke nyala oke lalu kita lihat ampermeternya berapa dan tembus di 0,3 0,3 6 ampere ya cuy ya dan itu nggak terlalu barbar sih turunnya cuy itu 0,3 ampere turunnya cuma satu aja ini termasuk stabil juga ya kabelnya stabil banget kabelnya dan ini gua cobain yang charger gua beli aksesoris ya yang namanya aksesoris dari Movit cuy gua tes dan kita lihat tuh ah 0,4 ampere cuy ya 0,41 ampere ya dan ini tandanya kabel ini udah bagus lah termasuknya cuy dan turunnya nggak terlalu drop banget dan ini stabil cuy ya 0,39 ampere stabil nggak nggak langsung ngedrop nggak langsung naik gitu cuy ini lebih stabil dan ini wah kok turun lagi cuy wah ini fiturnya lebih parah ya nggak 0,0 berapa gitu wah ini naik lagi wow untuk aksesoris yang bawaan pabrik ini cuy yang dengan merk Movit cuy ini kabelnya bisa gede bisa naik mungkin stabilnya nggak terlalu stabil banget cuy kadang stabil kadang nggak cuy ya jadi untuk aksesoris ini ini sepertinya sih ya kayak gini lah sepertinya aksesoris mah kayak gini semua stabilnya tuh kadang stabil kadang nggak oke gua julio nur pamit undur diri and steiner jai make pewien yeah oh Sub indo by broth3rmax